Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini teman-teman Nah apakah foto Di satu stock itu boleh di edit atau tidak Jawabannya Kita akan simak Ya teman-teman terima kasih untuk kalian Yang masih setia Di channel ini dan masih Selalu menonton saya dan untuk kalian Yang selalu mengikuti video-video saya Yang berbahas tentang satu stock Bahkan dengan traveling juga Terima kasih Nah kali ini Saya akan mencoba untuk Membahas sedikit tentang Apakah sebuah foto Yang ada masuk ke dalam satu stock Itu Sebelumnya bisa di edit atau tidak Jawabannya adalah bisa Nah teman-teman saya akan bercerita tentang Foto-foto yang Yang selama ini saya Ambil itu bisa di edit loh Baik itu yang diambil melalui Mirrorless maupun DSLR Ataupun Apabila kalian mengambilnya dengan Menggunakan HP Nah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk Mengedit sebuah foto Sebelum akhirnya kalian Memasukkan ke dalam Mikrostock Atau dalam hal ini Saya akan berbicara tentang Shutterstock Nah Apa sih sebenarnya kriteria dari sebuah foto Yang bisa di edit Menurut saya Sebuah foto itu Sebelum kalian masukkan ke dalam Shutterstock Bisa di edit Maupun Bisa tidak di edit Nah untuk yang di edit Seperlunya saja Jangan terlalu banyak Nah kalau bisa Yang di edit itu Mungkin karena dia mengalami noise Itu bisa di edit Mengalami Atau ada yang mau dihilangkan Atau Di dalam Objek-objeknya Mungkin objeknya mengganggu Kalian bisa menghilangkan itu Nah Apa yang tidak perlu di edit Apabila Foto-foto itu Sudah menurut kalian Sudah bagus Sudah Estetika Terus Foto itu Bisa Apa namanya Mewakili apa yang kalian Ingin sampaikan Nah itu tidak perlu di edit lagi Apa sih aplikasi yang bisa kalian gunakan Untuk mengedit Nah Kalau saya Di HP itu Saya menggunakan Aplikasi Snapseed Yang kedua Kalian bisa menggunakan Lightroom Nah kalau Lightroom ini juga Banyak pilihan-pilihan Yang bisa kalian lakukan Bisa merubah warnanya Bisa merubah Memperbaiki Mungkin Foto-foto itu bisa Lebih 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 cantik Lebih terang Selanjutnya Ada yang namanya VSCO Nah Kalian juga bisa Menggunakan VSCO Ini dalam mengedit Foto sebelum kalian Masukkan ke Akun Sotostok kalian Selanjutnya ada Yang namanya Darkroom Nah biasanya Saya menggunakan Darkroom itu Untuk membuat Foto-foto itu Lebih-lebih gelap Atau lebih Sinematik Nah disitu Banyak pilihan-pilihan juga Hampir sama dengan Aplikasi-aplikasi lain Kalian bisa Menggunakannya Bisa mengeditnya Warnanya Bisa lebih terang Atau lebih gelap Dan sebagainya Nah yang terakhir Ada yang namanya LD LD Itu Kalian bisa Menggunakan aplikasi ini Khusus untuk Kalian ingin menambahkan Mungkin efek-efek Cahaya matahari Cahaya-cahaya Dan asap-asap juga Nah kalian bisa Menggunakan LD Oke untuk Ke Di aplikasi Di PC Atau laptop Kalian bisa Menggunakan Photoshop Nah disini Mungkin banyak yang Menggunakan Photoshop Bisa untuk Menghilangkan objek Dan bisa juga Digunakan untuk Membuat cahaya Nah teman-teman Kita tadi Ada beberapa Aplikasi yang bisa Kalian gunakan Untuk mengedit foto Namun Menurut saya Sebenarnya Kalau menurut kalian Foto yang Kalian sudah ambil Itu bisa Sudah bagus Sudah mewakili Pesan-pesan Yang ingin kasih Sampaikan Sebisa mungkin Kalau menurut saya Tidak perlu Tidak perlu Di edit Tetapi Yang saya katakan Tadi Kalau memang Ada beberapa Objek mengganggu Terus Warnanya Kalian ingin Lebih Terangkan Atau Lebih Cahayanya Terlalu Terang Terus Ingin Kalian Menggelapkan Kalian bisa Menggunakan Aplikasi Edit Itu Tadi Kalian bisa Mengedit Sebelum Memasukkan Ke Satu Nah Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax